Halo masih bersama dengan Pak D dalam channel yuk gambar nah kali ini Pak D akan review mengenai spidol apa aja yang pada pakai untuk video ini ya Nah tentunya di dalam review ini juga pernah pada bahas tuh yang ada di sini nih yaitu mengenai Giotto VS fibercastle waktu itu nah kali ini pada tidak mempengaruhkan siapa versus ini versi ini tidak tapi pada akan memberitahu bahwa pakai spidol apa aja sebenarnya pada waktu video ini dibuat nah sebenarnya pada ingin membahas banyak spidol yang ada dijual di luar sana tetapi untuk sementara ini kita tahap bertahap ya kita mulai dengan spidol yang apa di punya Oke pada disini ada beberapa spidol yang apa di punya ya di sini ada warna biru ini ya kita lihat di sini seperti biasa ini merek yang Giotto ya Nah Giotto itu mempunyai dua seri yang satu yang spidol biasa begini yang satu lagi yang spidol yang tekstil yang seperti ini jadi lebih tebal ya Nah kalau yang tekstil dia digunakan untuk kayak baju kaos kemudian untuk kain dan sebagainya Nah kalau yang ini biasanya buat kertas ya Nah kalau ini dibawa di misalnya dipakai untuk baju itu akan hasilnya akan tidak bisa masuk tidak bisa kering gitu jadi dia kayak melebar ini pas kita warnain di baju dia tidak akan melebar nah kelebihan yang tekstil ini adalah dia juga tidak mudah luntur kalau misalnya dicuci ya jadi kalau adik-adik mau pakai buat spidol yang untuk di baju ya di kaos mau digambar kaos gambar mitopi atau gambar di kain manapun itu bisa juga menggunakan Giotto tekstil ini nah kemudian pada gunain juga disini ada snowman watercolor ya Nah untuk pricing-pricing nya bisa lihat nanti di bawah ya nanti ada pricing-pricing nya ini juga pada kasih lihat yang ini presinya di toko online nih ya harganya segini nih bisa kalian lihat sendiri sedangkan yang ini snowman itu nanti bisa dilihat juga harganya berapa ya Nah di tokopedia rata-rata berapa ya atau di di shopee atau di toko online nya jadi kalian bisa langsung walaupun di rumah kalian juga bisa beli ya Nah kemudian tadi juga punya spidol yang dari ini ya feberkestel nah yang dulu pernah Pak D bahas spidolnya itu lucu ya bisa buat mainan nah seperti ini ke mainannya lucu ya Nah ini untuk yang bisa dimainkan jadi dia dikasih bonus-bonus seperti ini ya bisa buat mainan jadi nah jadi teman-teman ya terutama adek-adek kalau mau ngelarnain gunakan spidol-spidol murah ini yaitu sebenarnya murah tapi bisa dipakai buat latihan tapi kalian misalnya ingin coba untuk spidol yang lebih mahal nanti padi akan review di video-video berikutnya ada janji akan review video-video berikutnya nah untuk spidol yang warna hitam biasanya pada menggunakan Lyra brush ini ya karena di ada dua bagian ada yang lancip ya kayak beras ya kemudian ada juga yang lanjut seperti ini keful pen ya jadi keduanya ini bagus kalau misalnya Pak misalnya polo gambar Oke nah tanpa berlama-lama lagi berikutnya kita coba ya berbagai macam spidol ini dalam satu gambar yang pada buat yaitu gambar Google Oke gimana mau tahu gimana caranya atau mau tahu apa aja yang sebenarnya Pak D buat ikuti yang satu ini Oke jangan kemana-mana ya mau kemana juga oke lanjut ya Oke masih bersama dengan Pak D nah kali ini kita pakai gambar dengan kertas yang bekas ya waktu itu kemarin Pak D gambar kertas rupanya tembus jadi kayaknya sekarang Pak D menggambar dari kertas yang bekas itu sayang kalau kertas harus dibuang-buang inget banyak pohon yang butuhin kertas jadi kita manfaatin semua media yang sudah ada Oke Nah kita mulai dengan lingkaran dulu nih ya dengan biasanya lingkaran yang mata nah kemudian tadi langsung membuatnya dengan badan yang lainnya seperti ya dudul-dudul yang lainnya biasanya itu dibuang dari mata Oke nah kira-kira kita mau gambar apa ya dari mata ini ada yang tahu nggak kira-kira mau gambar apa coba pada pikirin dulu ya ya kira-kira gambar yang bagus yang cocok untuk mata ini mungkin kayak bulet-bulet ya Nah ya tapi padeng tidak gunain yang berasnya ya coba pada yang gunain yang spidolnya Oke nah kemudian kita lanjutin lagi ya di sini kita kasih garis seperti ini kita kasih ini buat topinya jadi langsung bikin topinya aja ya Oke lanjut kita bikin seperti ini garis seperti ini set ya Nah jadi di mukanya nih eh ya cepet ya jadi kalian kalau menggambar dudul enggak usah banyak mikir waduhnya bentuknya seperti apa enggak usah karena sebenarnya gambar dudul enggak gampeng banget ya enggak enggak oke masih lanjut lagi nah kita langsung bikin dibawahnya ini temennya tadi kita panggil siapa ya atasnya si A yang dibawahnya si B ya gitu jadi si B kita bikin nih nah pada itu suka ngeliat kalau di dulu-dulu tuh suka gambar seperti ini ini awan ya awan awan atau apa gitu Oke kita lanjutin lagi kita kasih telinganya yang tadi ya kemudian kita kasih topinya dibelakang jadi kalau topinya itu dibelakangin kayak topi padi gini tapi dibelakangin nah kemudian kita lanjut lagi seperti ini garis set ya terkasih dari seperti ini ya ini apa ya kira-kira pada itu waktu kita waktu gambar kadang-kadang suka nggak mikir sih gambar ini apa gitu cuma karena pada sering latihan akhirnya gambarnya bisa mulus ya jadi kalian sebenarnya kalau mau gambar dudul itu bisa kita nyontek dulu nih dari gambar dudul orang lain nah kemudian kita ikutin aja dudul orang lain nah setelah mak kemudian selama itu nanti lama-lama kalian punya karakter sendiri Oh dudul yang ini cocok buat kalian nih jadi gambar dudul itu nggak susah karena semuanya free of mind jadi kalian bisa bisa mikirin apa aja yang terlihat Oke nah kemudian bantai buat lagi di sini ya duduk ini gitu intinya dudul itu harus membuat ekib ya harus lucu gitu ya gitu nah disini kemudian kasih garis seperti ini ya jadi ini kayak tempat kotak gitu ya TV gitu nah jadi kalau TV jaman dulu tuh kotak-kotak atau handphone nah itu dudul kadang-kotak suka es krim terus apa lagi ya Nah di sini sampai karena ada robot beragam mirip disini kasih TV nah jadi pada langsung kasih nomor TV nah liat nih kertas yang bekas yang tadi pada bikin ternyata udah nanti udah nggak kelihatan kayak kertas bekas kan gitu jadi adik-adik bisa atau teman-teman di sini bisa pakai kertas yang yang tidak harus seperti itu ya Nah kemudian lanjut lagi dikasih nih ya Pak dia langsung kasih gambar hitam disini buat matanya gitu ini kayak maling maling ada malingnya rupanya ya Oke itu kemudian malinya ada giginya serem gitu oke kemudian lanjut di sini nah Pak deo terpikir disini ada ada mie bakso gitu ya ada semangkuk mie bakso nah kemudian dikasih dikasihnya mie bakso ini ada sedikit nah nah kalian sendiri sebenarnya bisa bikin Google dengan berbagai macam gambar ya misalnya kencing atau anjing atau misalnya burung kalaunya cute-cute yang lucu-lucu bisa gitu terserah kalian sih sebenarnya mau yang mana yang kalian pakai Oke berikutnya nih Pak deo sehingga berada kapalnya disini kemudian ada robot kemudian disini tadi liatin di sini oh nih kayaknya saatnya sekarang mulai coloring ya Pak deo udah mau coloring nih Oke kita mulai dari topi dulu nih topi kita kasih warna orange nah ini Pak deo gunain spidol yang tadi tadi sebutin nih spidol yang tadi yaitu itu feberkestel ya gitu jadi warna feberkestel seperti ini nah Pak dicampur lagi nih semua warna yang lainnya itu gunakan Giotto ya gitu Giotto tadi kan kalau lihat sendiri kalau Giotto itu lebih tipisnya sepedonya kemudian Pak dicampur lagi sama yang lain juga semua main ini sudah semua main jadi semua spidol itu bisa dipakai ada-ada yang nggak bersama spidol-spidol apa gitu ya harganya juga spidol ini juga mahal-mahal banget gitu lagi ya jadi masih cocok lah buat kalian minta sama apa-apa atau mama Oke kemudian pada langsung lanjutin warna biru seperti ini ya nah di warna biru-buru seperti ini oh iya nanti pada juga akan ngajarin kalian untuk bikin gradasi itu warna seperti apa ya dan macem-macem nah kalau kalian ingin tahu teknik-teknik coloring atau teknik-teknik gambar yang lainnya intinya gambar itu adalah bikin kita happy gitu kita mudah dalam bikin gambar itu yang susah-susan gitu ya gitu nah kalau kalian yang berwajah yang apa yang secara natural gitu oke kemudian di sini ada warna merah di kasih warna untuk garisnya-sini nah di doodle itu sebenarnya kita nggak banyak persyaratannya ya gitu jadi banyak sekali kita bisa bebas menggunakan warna kuning-lilu atau contoh-contoh gitu boleh gitu oke kita lanjutin lagi terus sampai dengan warna miru di sini nah lucu ya ini nunggunnya ya gitu kalian suka nunggunnya sih sebenarnya gitu ya kalau suka bilang yes juga lolong di komentar dan jangan lupa subscribe terus video-video lupa di kanan video kalau pada di subscribe semangat kemudian bikin video-video yang macam-macam nah kalau kalian punya tinggi yang digambarin yang lain silahkan tulis di bawah tadi yang tadi tadi kan dan insya Allah tadi akan digambarin nah doodle itu juga intinya adalah coloring adalah contrast coloring ya karena dia warnanya antara kiri sama kanan yang kanan sama kiri itu boleh bebas-bebasannya gitu ya jadi kita kalau bisa menggambar kalau warna dengan warna yang berbeda antara satu satu objek sama objek yang lain ya gitu nah nih Pak D lagi gambar apanya kira-kira ada yang tahu ini es krim es krim bukan bukan ini awan orang copa Oke ya kadang-kadang duduk itu licu karena bentuknya apa nih sebenarnya ya betul tadi kalian bisa gambar apa aja ya oke kemudian sekarang udah warna ini tapi belum penuh nih ya mau warnain sih nih semaling ini semaling ini pakai warna apa ya coba tadi kasih warna yang lain nah ini tadi tadi belum sebutin ini ini pada menerima warna dari minishow nah kalori minishow seperti ini lebih lembut ya kalau kita lihat di sini fokusnya lebih lembut ya disini nah kemudian kita lihat lagi bagian sebelah sini nah kita ijoin ya konten terpon keras biru hijau itu kontras ya nanti bisa pakai warna yang lain warna punih warna merah untuk bebas-bebas saja oke nah ini tadi pakai gini toh ya nih jadi untuk paling untuk si maling ini warna yang muda nah ini nih teknik untuk warnain adalah sendiri saja tapi sesuai dengan kalau jambi bisa dibuang satu arah satu arah jadi dari kiri ke kanan atau atas ke bawah di video-video pada yang sebutnya ini juga kalau dibuang tahu bahwa teknik warnanya kita adalah garis kiri bawah ke atas atau atas bawah atau kiri ke kanan begitu atau kalau ke kiri itu bebas-bebas saja tapi jangan dicampur tadi kanan kiri-kiri kanan harus doang itu nanti warnanya jadi kurang apa ya kurang spasi atau kurangnya kemudian disini tadi dikasih warna warna merah nih untuk disininya nah ya kan asik kan jadi warna yang seperti ini spidolnya udah mau habis nih kipa-kipa dan di spidol yang lain ini tadi yang gunakan warna snowman oke nah warna snowman jadi hasilnya seperti ini sebenarnya enggak beda jauh dengan warna color yang spidol yang lain mungkin ya tapi karena disini semuanya itu apa ya nadanya sama jadi kalau kita punya coloring yang 12 color atau enam color ya itu rata-rata color ini sama utuhnya sama jadi kalau kalian beli coloring atau spidol yang 6 color atau 12 color itu sebenarnya kecuali kalian beli yang 24 color ya nanti colornya semua nanti pakai bahas benar-benar untuk satu video-video yang lainnya makanya subscribe terus videonya pade biar nanti pade bikin video yang lainnya kalian enggak pernah kayak kelak jangan lupa loncengnya ya oke nah sekarang udah selesai semuanya hijau selesai oke semuanya udah selesai thank you ya semuanya terima kasih untuk makan video ini dan pada ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ke video-video berikutnya